Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar lagi sejarah Untuk kurikulum baru ya Di kurikulum mereka Yaitu untuk SMA Dan SMA kelas 11 Untuk topik kali ini Lupa akan membahas satu topik saja dulu ya Yaitu Keterkaitan sejarah antara situasi regional Dan global Yang pertama yaitu Jalur rempah Rempah itu apa? Rempah-rempah itu adalah Bahan-bahan yang dicari oleh Bangsa-bangsa Eropa Bangsa Sepanyol, Portugis, Inggris Dan Belanda Apa itu macam-macam rempah-rempah di Indonesia? Banyak ya Makanya orang-orang Belanda zaman dulu Semuanya 3G Yaitu Gold Glory dan Gospel Gold itu artinya rempah-rempah Sebab apa disebut Dikatakan Gold? Sebab harga rempah-rempah Di wilayah Eropa itu mahal Disamakan dengan harga emas Kemudian itu Glory Itu kejayaan Jadi bangsa-bangsa Eropa itu Yang paling banyak wilayah jajahannya Itu dikatakan negara yang hebat Yang jaya Glory Kemudian Gospel Artinya penyebaran agama Kristen Jalur rempah itu adalah Rute perjalanan naik moyang Bangsa Indonesia Dalam menjalin hubungan Dengan membawa rempah Sebagai nilai persahabatan Maupun sebagai nilai komoditi dagang Nah Jalur ini pula yang menghubungkan Antara belahan dunia barat Dengan dunia timur Jadi mereka Rempah-rempah itu dijadikan komoditis utama Nah mengapa orang-orang rempah datang ke Indonesia Atau ke India Belanda Sebab pada zaman dahulu Yaitu Pusatnya adalah Konstantinopel Sebelum Konstantinopel itu runtuh ke Turki Usmani Dulunya kan Itu dimiliki oleh Rombawi Nah setelah jatuh ke tangan Turki Usmani Harga rempah-rempah itu jadi mahal Sehingga orang-orang rempah Eropa Mencari sendiri ke Wilayah Asia Utamanya ke Indonesia Atau Hindia Belanda Pertama jalur rempah Kemudian interkoneksi Dan keberadaan bangsa asing Di Nusantara Jalur rempah artinya jalan Jalannya rempah-rempah itu dari wilayah Asalnya ke wilayah tujuan Penyebarannya Kemudian interkoneksi Apa interkoneksi? Interkoneksi itu artinya Hubungan Hubungan yang saling Terhubung antara satu wilayah dengan Wilayah yang lain Begitu Jadi rempah-rempah dari asal Kemudian dibawa ke Eropa Contohnya interkoneksi Jadi semua negara membutuhkan Rempah-rempah Dan keberadaan bangsa asing di Nusantara Seperti tadi sudah dikatakan bahwa Bangsa-bangsa asing itu Kebanyakan bangsa-bangsa Eropa Yang mencari rempah-rempah sendiri Ke wilayah Hindia Belanda Nah sejarah mencatat bahwa manusia Telah melakukan perjalanan Melintasi ruang dan waktu Sejak awal masih Termasuk juga orang-orang di Nusantara Aktivitas melihat ruang dan waktu Itu adalah salah satu Didorong oleh kegiatan ekonomi Dengan meluji jalur laut Mengenai bukti awal Keterlibatan Nusantara Yaitu ke dalam pelayaran Dan perdagangan internal Dapat dilacak Dari catatan seorang yang bernama Gladius Potolemi Alias Gladius Tolomeus Siapa dia? Dia itu adalah Ahli perbintangan Ahli biografi Ahli ekonomi Dan matematika Sekaligus ahli Syaknya Dan sastra Yang tinggal di Mesir Atau tempatnya Di kota Alexandria Yaitu sebuah tempat Yang pada saat itu Berada di bawah Kekuasaan Kerajaan Romawi Nah Petolemius itu Menulis sebuah buku Yang berjudul Guide to Geography Yaitu sebuah peta kuno Yang ditulis pada abad ke-1 Tercatum di dalamnya itu Nama sebuah kota Yang bernama Barus Barus itu menjadi Ibu kota pelabuhan kuno Yang sangat penting Di Sumatera dan dunia Komoditas aromati Kerempah Kapur Barus Diburu oleh berbagai bangsa Di belahan dunia Seperti di Tiongkok Hindustan Mesir Arab Dan Yunani Amperomawi Nah Hubungan pelayaran itu Antara Nusantara dengan Timur Tengah Juga India dan Cina Itu sudah terjalin Sejak abad ke-2 Dari mana Itu tercatat Di dalam berita Cina Tahun 131 Dikisahkan Bahwa Tusan Raja Bian Dari Kerajaan Jawa Pernah berkunjung ke Cina Hal ini berarti Kerajaan Jawa Pada awal abad ke-2 itu Abad ke-2 Masih Itu telah melakukan pelayaran Antara negara Dan telah membangun Jalur kemaritiman Dengan bangsa Cina Apa jalur maritim? Itu jalur pelayaran laut Disebutnya maritim Nah Nusantara itu Tidak hanya menjadi daerah Atau destinasi Tapi juga Menjadi sumber Rempah-rempah Dan menjadi tempat Persimunggahan Jalur maritim Internasional Destinasi itu Artinya Tujuan Seperti yang Dikisahkan Oleh penumpang kapal Dagang milik Cina Pada abad ke-5 Dia melayang Menuju India Melewati perairan Sumatera Timur Yang bernama Ibnu Batutah Dia itu seorang Penjelajah Interektual musim Asal Maroko Yang pernah mengunjungi Pantai Timur Sumatera Pada abad ke-13 Sebelum bertolak Menuju ke Cina Ibnu Batutah itu Pernah berkelana Ke berbagai wilayah Maksudnya ya Nah seorang penelana Asal Portugis Atau Yang bernama Tom Pires Juga pernah mengisahkan Perjalanan mengunjungi Malaka Jawa Dan Sumatera Pada tahun 1512 Sampai 1515 Dia menulis pengalaman Dalam bukunya Yang dijudus Luma Oriental Tua Teruta Do Maroko Atau Cil Atau Kalau di bahasa Indonesia Kan artinya Iktisar Wilayah Timur Dari Lut Merah Hingga Negeri Cina Bahwa Telah ada interaksi Yang inten Antara orang-orang asli Nusantara Dengan Bangsa Asing Jadi Zaman dulu itu Bukan penyajahan Tapi Interaksi perdagangan Rempah-rempah Begitu maksudnya Kemudian Ada pelayanan Internasional Yaitu Lintas Bunga Telah berlangsung Berlangsung Dan berkembang Sangat lama Rempah-rempah Dibawa oleh Nekbya kita Yang melintasi Batas wilayah Nasional Regional Bahkan Global Di Asia Tenggara Misalnya Terus hingga Di wilayah Campa dan Pamboja Di wilayah Asia Tenggara Jadi Peristiwa-peristiwa Sejala tersebut Maka kita Bisa Melihat Bagaimana Beragamnya Gambaran Masyarakat Indonesia Pada masa lalu Itu harus Kita harus Berjermin Dari situasi tersebut Nah Bagi kalian Sebagai Inantasi penerus Bangsa Harus bisa memahami Bahwa Pada masa lalu Itu Indonesia Itu Kaya Rempah-rempah Disebut juga Sebagai Melting spot Dimana Banyak terdapat Suku Agama Ideologi Yang saling Berinteraksi Dalam Suatu wilayah Aktifitas Pertamanya Apa Nah Tugas Sebagai Kalian Lihat disini Mengenal Rempah-rempah Asli Indonesia Tahukah Kalian Bahwa Wilayah Mana Saya Yang Memiliki Rempah-rempah Asli Indonesia Kalian Tuliskan Disitu Misalkan Cari Di internet Aceh Dari Aceh Apa Jahe Itu Dari mana Terus Ciruk pipis Dari mana Terus Disitu Di petunjuk Kerjanya Presentasikan Nanti Ini kan Ada Nomor Satu Tiga Empat Lima Nah Disitu Nomor Rempah-rempah Misalkan Jahe Fungsinya Apa Asalnya Dari mana Ada di internet Supaya Kalian Bisa Bisa Mencari Sendiri Bukan Artinya Bapak Masih Tau Semuanya Jadi Kalian Harus Berkreasi Sendiri Mencari Sumber Sendiri Dengan Cara Googling Nanti Kalian Bisa Mencari Sumber Sumber Yang Lebih Relepan Contohnya Jahe Getumbar Palak Terus Jeruk Macam-macam Macam-macam Rempah-rempah Banyak Ada Cengkeh Dan Dan lain Sebagainya Silahkan Kalian Kerjakan Di aktivitas Yang pertama Ini Nanti Untuk Yang selanjutnya Masih Tentang Penguasaan Konstantinopel Oleh Terkir Usmani Dan Pelajaran Dunia Nanti Dibahas Di Sesi Selanjutnya Demikian Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Kalian Belum Puas Nanti Bisa Di kolom Tanya Jawab Jangan Lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh